Oke baik pada pagi hari ini saya mau berbagi tips tutorial bagaimana caranya perawatan dan penyemprotan pada tanaman jambu madu kita yang sudah pentil di fase pentil seperti ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe, select, share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan. Dan insya Allah ke depan saya update terus sampai pentil ini menjadi buah besar, buah besar menjadi panen. Oke baik ya. Oke baik kita, ini langkah pertama kita perawatan ketika jambu madu deli kita, coba ikuti. Ukuran seperti ini, ini seperti ini, ini sudah lewat fase penyerbukan ya, pentil penyerbukan ini usia 1 bulan lebih sedikit, jadinya seperti ini. Ini masih perlu penyortiran lagi, nanti di awal sudah saya sortir, jadi 1 tangkai ini 15 bunga, kemudian saya sortir menjadi maksimal 5 atau 3 pentil. Nah untuk perawatannya, coba disini, nah ini basah terus ya, jadi tiap hari kita siram karena kalau kondisi tanah terlalu kering bisa menjadi rontok. Nah kemudian, nah kemudian keduanya, keduanya kita lakukan penyemprotan, kita lakukan penyemprotan pesticida ya, pesticida, pesticida. Nah jadi istilahnya dari kalau para petani itu, jadi pesticida untuk pengenelian hama dan penyakit, nah hama dan penyakit itu macamnya banyak sekali. Nah pesticida itu ada beberapa jenis, ada contohnya insektisida, fungisida, herbisida, kibakterisida juga ada, jadi macamnya banyak. Nah untuk tanaman ini saya gunakan insektisida dan fungisida, jadi pesticida jenis insektisida dan fungisida. Nah perlu diketahui insektisida itu OPT, organisme pengendalian tanaman, pengganggu tanaman itu lebih spesifik ke arah serangga, jadi hama serangga. Nah kalau fungisida, fungisida itu lebih spesifik ke arah jamur, kutu, dan cendawan. Nah itu dilakukan di bibit, kemudian benih, kemudian batang, akar, bunga, buah. Ya, jadi kita lakukan pengendalian hama di fase vegetatif dan generatif. Nah sekarang di fase generatif atau pembuahan seperti ini, kita lakukan dua minggu sekali, kita semprot pakai insektisida dan fungisida. Oke baik, kita lakukan penyemprotan ya, ikuti. Gajau. Ini insektisida dan fungisida saya jadikan satu, merek dagangnya terserah, yang mengandung insektisida dan fungisida biasanya ada di dalamnya, ada ZPT, sehat penumpuh tanaman. Kita lakukan penyemprotan. Seperti ini, ini gejala ada hama ya, kita semprot. Agak jauh, seharusnya pakai masker ya. Oke, itu contohnya, kita semprot atas dan bawahnya juga kita semprot. Batang dan bunganya kita semprot. Nah. Oke, di batang, sampai atas batang bawah, sampai akar juga bisa kita semprot. Oke baik, nah itu selanjutnya. Nah, kemudian, di lain waktu, kita bisa semprot pakai penguat buah ya, penguat buah yang mengandung kaliumnya tinggi, ada cair. Yang cair kita, apa, kita masukkan atau kita campur dengan air, kemudian kita aplikasikan, kita semprotkan pada bunganya atau pentilnya. Nah, nah itu lain waktu, ini sementara ini, kita saya pakai insektisida, bungisida untuk pengandilan hama dan penyakit. Nah, setelah itu, setelah itu, kita lakukan, insya Allah kita lakukan penyertiran ulang. Nah, ini kan masih terlalu banyak ya. Nah, ini penyertiran pertama itu, kita, saya sisakan lima-lima, kita tunggu seleksi, biasanya di, apa, biasanya, apa, umurnya semakin tambah, ada yang, ada yang terseleksi alam sendiri, ada yang, ada yang seperti ini, ada, ada rontok, gitu. Ini rontok, ini, ke dulunya, saya lima, ini lima, ini tinggal empat. Nah, kita seleksi ke penyertiran kedua, kita tinggal kita potong yang satu, satunya kita potong. Nah, jadi tiga, nah sekiranya sudah, apa namanya, sudah ini, 100 persen ini kelihatannya sudah jadi. Sudah, sudah tidak khawatir rontok, nah kita kurangi satu, jadi kan tiga, terjadi awal. Kalau penyertiran pertama, itu kita sisakan lima, karena, karena, kadang-kadang, belum tentu jadi semua ya, belum tentu jadi semua. Ada yang rontok, ada yang rontok dua, kan sisa tiga, rontok satu, kita kurangi satu, jadi tiga atau dua. Nah, oke, seperti itu, kita lakukan penyertiran ulang. Nah, untuk seperti ini, ini di ujung ya, di ujung ini sebenarnya tidak, tidak boleh, karena di ujung ini, kalau ini ketika buahnya besar, ini biasanya akan rontok, kita kurangi. Ini, kalau kita mau coba-coba, kita kurangi, kita sisakan tiga saja, mau coba-coba, uji coba, itu, karena ini batangnya sudah lumayan agak besar, ini coba kita sisakan di ujung, tiga. Nah, ini sudah, ngisi, mulai ngisi. Baik, itu saja tips tutorial dari kami, jangan lupa subscribe, select, share channel kami, dan ikuti informasi selanjutnya, seputar tanaman dan peternakan. Oke, baik, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menikmati.